Mari mengenal hewan eksotis Pilih hewan eksotis yang ingin kalian pelajari Pengenalan singkat Sugar Glider atau SE adalah satwa golongan marsupial berukuran kecil Sugar Glider termasuk pemakan segala alias omnivora dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon Meskipun tidak sekerabat, tampilan fisiknya menyerupai tupai terbang Sugar Glider sebagai nama populernya merujuk pada kegemarannya terhadap makanan manis seperti nektar dan getah eukaliptus serta kemampuannya dalam meluncur dan melayang atau glide Asal dan klasifikasi Satwa unik ini berasal dari hutan tropis di Australia bagian utara dan timur Papua Nugini, Pulau Tasmania, serta Indonesia Ada pun klasifikasi ilmiahnya yaitu Ciri khas Sugar Glider Identifikasi diri melalui aroma tubuh Sugar Glider dapat mengidentifikasi diri melalui aroma tubuh yang dihasilkan dari empat buah kelenjar bau Para Sugar Glider dapat berkenalan dengan cara menggosokkan tubuh mereka ke kelenjar bau Sugar Glider lainnya Dapat dilatih Sugar Glider dapat dilatih menjadi sangat jinak oleh pemiliknya Hal ini dilakukan dengan berinteraksi secara rutin dengan Sugar Glider setiap hari Agar proses ikatan lebih mudah terjadi, Sugar Glider sebaiknya dipelihara sejak kecil Termasuk hewan nocturnal Sugar Glider lebih banyak beraktifitas pada malam hari Sepanjang siang hari biasanya Sugar Glider akan bermalas-malasan di kandang atau di kantong pemiliknya Termasuk satwa vokal Sugar Glider termasuk salah satu-satwa yang cerdas Karena mereka memiliki berbagai macam suara Mulai dari cicitan burung hingga salakan kecil Suara tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan pemiliknya Beberapa jenis dari Sugar Glider Classic Grey Jenis ini adalah jenis yang paling banyak ditemui di Indonesia Ciri fisiknya adalah rambutnya berwarna kelabu secara keseluruhan Dengan garis hitam atau coklat mulai dari ujung kepala hingga pangkal ekor Jenis ini paling banyak dikembang biakan di Indonesia Cinnamon Tubuhnya didominasi warna coklat kemerahan Dengan garis coklat mulai dari ujung kepala hingga pangkal ekor Mata dan telinganya berwarna hitam Mosaic Disebut sebagai mosaic Karena warna putih di tubuh Sugar Glider Yang tidak merata di beberapa bagian Terdapat dua varian warna Yakni putih dan kelabu Warna telinganya lebih pucat dibandingkan dengan Sugar Glider pada umumnya Jenis ini belum banyak ada di pasaran Sehingga membuat harga dari Sugar Glider ini Relatif lebih mahal dari jenis Classic Grey Kandang Semakin luas dan semakin tinggi ukuran kandang Akan semakin baik untuk Sugar Glider Jurujik kandang sebaiknya tidak terlalu lebar Idealnya 1 sampai dengan 1,5 cm Agar menghindari Sugar Glider kabur Sedangkan bahan terbaik untuk kandang Sugar Glider Adalah stainless steel Karena jika kandang tersebut dari kayu atau bambu Sugar Glider akan menggigitnya Alas Alas kandang yang dapat digunakan berupa kertas, koran bekas, atau kain Ketiga jenis alas ini harus sering diganti karena mudah kotor Tempat minum Wadah yang digunakan untuk pakan biasanya menggunakan tempat pakan burung Sementara untuk tempat minum Sebaiknya menggunakan tempat minum yang berbentuk dot Agar kandang tidak mudah becek Tempat bertengger Fungsi dari tempat bertengger adalah untuk mencegah Sugar Glider bosan Sugar Glider yang bosan dapat mengalami gangguan kesehatan yang fatal Selain itu, tempat bertengger diperlukan untuk sarana olahraga Agar Sugar Glider tidak mengalami obesitas Tempat bersembunyi Kantong persembunyian atau hiding pouch Berfungsi sebagai tempat Sugar Glider bersembunyi dari sinar matahari Dan sebagai ruangan penghangat saat suhu lingkungan dingin Makanan Sugar Glider cenderung menyukai pakan yang manis seperti madu dan ubi rebus Sebagai sumber protein dapat diberikan jangkrik, dog food atau cat food yang mengandung 30% protein Pakan ini diberikan rutin setiap hari minimal sekali Dan sebaiknya diganti jika pakan sudah terlalu lama di kandang Perawatan Menggunting kuku Kuku Sugar Glider yang tajam akan melukai pemiliknya atau menggores peralatan di sekitar kandang Jadi, menggunting kuku Sugar Glider harus dilakukan secara rutin Gunakan gunting kuku khusus untuk hewan agar tangan Sugar Glider tidak terluka Rajin membersihkan kotoran Sugar Glider memang dikenal paling rajin membuang kotoran Hal ini dikarenakan Sugar Glider bermaksud menandai wilayah kekuasaannya Oleh karena itu, pemilik harus sering mengecek kandang untuk mencegah kandang berbau kotoran Mandi Sebenarnya, Sugar Glider sangat suka membersihkan tubuhnya sendiri dengan menggunakan jari dan lidah Untuk membersihkan serta menata rambutnya Pemilik juga dapat memandikan Sugar Glider untuk lebih menjamin kebersihannya Proses mandinya pun sederhana Dan tidak memerlukan shampoo, sabun, hair dryer atau blower Bahan yang dibutuhkan cukup isu basah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!